Kali ini kita akan membahas contoh soal yang kedua, yaitu tentukan kapasitansi 2 bola konduktor beradius RA dan RB Yang memiliki total muatan masing-masing itu adalah positive Q dan negative Q Di sini kalau misalnya ada soal pertama sekali itu kita gambarkan Jadi kita memiliki 2 bola konduktor di mana satu radiusnya itu RA dan yang lainnya itu RB Jadi 2 bola konduktor ini dia 1 di dalam dan 1 di luar Lalu yang di dalam itu kita andaikan saja itu dia memiliki muatan positive Q Sedangkan yang di luar itu dia memiliki muatan negative Q Nah seperti yang tadi sudah pernah kita bahas di contoh soal 1 Bahwa untuk menyelesaikan persamaan ini itu kita membutuhkan 3 hal Di sini bubuat persaiannya itu membutuhkan 3 hal Yang pertama kita harus cari terlebih dahulu kuat medan listriknya Atau yang kita sebut sebagai vektor E Lalu yang kedua setelah kita mendapatkan kuat medan listrik Kita akan mencari beda potensial listriknya atau potensial listrik Atau yang kita sebut sebagai V Dan yang ketiga itu kita mencari kapasitansinya Dan inilah yang ditanyakan di soal Jadi kapasitansinya kalau kita sudah dapat V nya berapa Itu gampang sekali C sama dengan Q per V Sekarang kita tinggal mencari kuat medan listrik Di antara 2 pelat ini Seperti yang kita ketahui bahwa untuk muatan positif Yaitu arah kuat medan listriknya itu adalah berarah keluar dari muatan tersebut Sehingga kalau misalnya kita gambarkan ini arahnya itu keluar Seperti ini ya Di segala arah Dan karena muatannya berbentuk bola Makanya dia akan berarah radial Jadi seperti ini Sedangkan Untuk Q yang negatif Itu arah kuat medan listriknya itu adalah Masuk Jadi ini pas sekali Jadi kalau misalnya yang warna merah ini itu adalah untuk Kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif atau E positif Di sini kita bisa menggambarkan Kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh Muatan yang negatif itu arahnya adalah arah masuk Jadi seperti ini Arahnya itu masuk ke dalam bola tersebut Jadi ini dua-duanya sama-sama masuk Seperti ini Ini satu masuk dari luar Ini juga masuk dari dalam Masuk ke pelat konduktor tersebut Akan berarah masuk Baik yang berasal dari muatan yang positif ini Maupun yang berasal dari luar Itu dia akan berarah masuk Itu adalah kuat medan listrik yang ditimbulkan oleh muatan yang negatif Kalau kalian perhatikan di sini arahnya Maka yang di dalam ini Itu dia Tidak saling menghilangkan Kenapa? Karena tanda panahnya itu semuanya searah Sehingga total muatan yang ada Total muatan Di dalam Ataupun Di antara dua bola Itu adalah E sama dengan Q Per 4P Epsilon 0 L kuadrat Dengan arah radial Sedangkan Kalau yang di bagian luar ini Kalau kalian perhatikan Itu antara kuat medan listrik yang ditimbulkan muatan positif Dengan kuat medan listrik yang ditimbulkan muatan negatif Itu dia saling menghilangkan Sehingga E yang di luar ini Itu akan sama dengan 0 Oke Sekarang Kita akan Kita akan mencari potensial listrik Karena kita sudah mendapatkan kuat medan listriknya Jadi langkah kedua yang kita cari itu adalah potensial listriknya Yang kedua Di sini kita cari potensial listrik Di antara kedua pelat logam ini Karena di situ ada kuat medan listrik Ketika kita ingin memindahkan muatan dari satu pelat ke pelat yang lainnya Itu dia membutuhkan adanya usaha Sehingga itu diartikan kita membutuhkan adanya beda potensial Di antara kedua pelat logam tersebut Nah itulah yang akan kita cari di sini Artinya di sini itu kita mencari beda potensial dari satu titik terhadap titik lainnya Dan di sini itu kita mencari dari titik A terhadap titik B Itu artinya beda potensial listrik di A terhadap beda potensial listrik di B Atau dengan kata lain kalau kita mengingat hubungan antara potensial listrik dengan kuat medan listrik Yang sudah kita temukan di sini Itu sama dengan minus integral dari B menuju A Kemudian kuat medan listrik dikali dengan DL Dimana DL ini itu adalah jarak yang bakal ditempuh muatan tersebut ketika berpindah Sekarang tinggal kita masukkan saja rumusan E ini ke dalam persamaan kita ini Berarti di sini minus dari B menuju A E nya itu adalah Q per 4P epsilon 0 R kuadrat pada arah R atau arah radial Dimana di sini kalau arahnya seperti ini artinya ketika kita ingin memindahkan muatan juga arahnya itu radial Oleh sebab itu ini berarti DR juga pada ada radial Maka ini sama dengan yang konstanta itu bisa kita keluarkan Yaitu Q per 4P epsilon 0 Yang diintegralkan itu adalah 1 per R kuadrat terhadap DR Ingat R topi dot R topi itu menghasilkan nilai 1 Jadi persamaan kita ini sudah benar Ini kalau diintegralkan sama dengan minus R Minus ketemu minus itu jadi positif Sehingga totalnya itu adalah Q per 4P epsilon 0 Dimana ini hasilnya adalah 1 per R Dari B ke A Atau dengan kata lain V Dari A ke B itu sama dengan Q per 4P epsilon 0 Kita buat 1 per R A Dikurang 1 per R B Nah selesailah kita Untuk mencari beda potensial listrik Dari satu titik terhadap titik lainnya Diantara kedua bola induktor Dimana satu bola di dalam Kemudian satu bola lagi itu di luar Sekarang tinggal kita mencari yang ketiga Yaitu kapasitansinya Oke berarti disini kita tulis Berarti kapasitansinya itu Atau C itu sama dengan Q per V Nah ini sama dengan Q V nya ini adalah keseluruhan yang ini tadi Yaitu Q per 4P epsilon 0 Dikali dengan 1 per R A Dikurang 1 per R B Oke Selanjutnya ini tinggal dimanipulasi saja Secara matematis Ini bisa saling menghilangkan Dimana bagian yang ini Itu dia naik ke atas Jadi 4P epsilon 0 Nah bagian yang di bawah ini Itu sebenarnya kan sama dengan C R A dot R B R B dikurang R A Bagian yang ini itu sama dengan bagian yang ini Ini penyebutnya Itu kan tinggal di kali ya R A kali R B Lalu pembilangnya jadi R B dikurang R A Oke selanjutnya Ini sudah selesai Berarti sekarang kita mendapatkan Rumusan untuk kapasitansi adalah Bagian yang ini naik ke atas Menjadi 4P epsilon 0 R A dikali R B Dibagi dengan R B dikurang R A Nah inilah dia kapasitansi dari kapasitor Yang bentuknya itu bola yang seperti kita tunjukkan pada gambar ini Dimana ada 2 buah bola Konduktor Yang berbeda muatannya Dan kemudian mereka itu Satu di dalam satu di luar Dan terpisah oleh ruang hampa Oke Jadi ini contoh soal yang kedua Selalu ingat Ketika kalian mencari kapasitansi dari suatu benda Maka yang pertama cari adalah kuat medan listriknya Yang kedua dicari adalah potensial listriknya Dan terakhir kalian bisa memasukkannya ke Rumus kapasitansi untuk kapasitor Dan mengenai kuat medan listriknya Ingat ini faktor Jadi kalian harus mempertimbangkan arahnya Satu Kemudian yang kedua Yang harus kalian pertimbangkan adalah bentuk dari bendanya Berbeda bentuk Maka dia berbeda besar dari kuat medan listriknya Kalau misalnya kita tadi ini kan bola Maka kuat medan listriknya diberikan oleh persamaan ini Dan contoh sebelumnya itu kan berbentuk lempeng Ataupun pelat Maka rumusannya kalian perhatikan Dia beda dari rumusan yang ibu tuliskan disini Jadi sampai disini dulu Nanti kita lanjutkan hubungan antara usaha dengan kapasitansi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!